Yohana, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan? Ya Widya, saat ini saya berada di Pelabuhan Marunda. Saya bersama dengan tim Angkatan Laut. Tepatnya ini ada pasukan Denjaka dan juga Marinir yang digerakkan sekitar 50 orang lebih untuk menuju ke titik lokasi yang dibugah jatuhnya pesawat Lion Air. Dan kita akan langsung menanyakan kepada komandan tim dari pasukan Marinir dan juga Denjaka, Letkol, Marinir, Situhang. Bapak, apa yang menjadi target untuk operasi kali ini, Pak? Yang pertama, kami dari Marinir mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini, tugas SAR pencarian pesawat yang hilang tadi pagi di daerah Tanjung Kerawang. Yang pertama, kemudian untuk target, ya tentunya kita, targetnya adalah segera menemukan korban-korban yang terjatuh dalam pesawat. Informasi apa sebenarnya yang diberikan atau yang disampaikan kepada pihak Angkatan Laut sendiri terkait dari posisi atau lokasi jatuhnya pesawat itu, Pak? Sementara kan kita masih melihat update data yang ada di media, televisi, posisi lokasinya, kemudian bagaimana proses meganisme jatuhnya pesawat tersebut. Jadi kita masih mengikuti update informasi-informasi yang ada, Pak. Apa saja yang disiapkan secara teknis, strategi, dan juga pasukan sendiri untuk dilokasi nanti? Tentunya sesuai dengan lokasi, kita siapkan material-material ataupun alat-alat yang ada kaitannya dengan pencarian. Seperti kita bawa kapal, sea rider, kemudian perahu karet, alat selam, dan lain sebagainya. Terkait dengan strategi penyelaman sendiri, berapa personil yang akan dikerahkan? Apakah sudah ada pemetaannya, Pak? Kalau pemetaannya belum, makanya nanti kita sampai di sana. Pertama yang kita laksanakan adalah survei dulu, survei lokasi. Kita yakinkan dulu posisinya di mana, letaknya jatuhnya di mana, baru nanti kita mulai melaksanakan penyelaman dan tentunya akan berkoordinasi dengan timbas sarnas yang sudah ada di sana. Terima kasih, Pak Sitohang. Ya, Widya dan juga Pemirsa, ini kami sudah beranjak meninggalkan pelabuhan. Kita akan menuju ke titik lokasi, kurang lebih 30 menit ya dari area lokasi. 30-40 menit, sebenarnya kita sampai di sana di lokasi. Dengan jarak sekitar 44 km. Baik, nah 30-40 menit lagi kemungkinan kita akan sampai di lokasi seperti yang disampaikan oleh Letkol Sitohang tadi. Ini kita akan menyisir terlebih dahulu melakukan survei terhadap lokasi untuk memastikan posisi dan juga apa sebenarnya yang berada di sekitar area dugaan jatuhnya pesawat layan tersebut. Widya. Ya, Yohana, ini dari suara yang kami dengarkan, angin cukup kencang di sana. Bisa Anda gambarkan cuacanya seperti apa? Lalu berapa jumlah personil angkatan laut yang kapalnya sedang Anda tumpangi saat ini? Halo, clear. Ya Widya, saat ini cuaca panas berawan begitu ya Pak ya? Saya merasakan sendiri namun angin memang kencang, tapi tidak terlalu kencang. Karena kita masih berada di sekitar dermaga dan kita belum mengetahui kemungkinan untuk deteksi dari cuaca atau kondisi lapangan sendiri seperti apa Pak dari pantau dari AL sendiri? Pantau dari kita sendiri, kita lihat juga di perikiran cuaca untuk hari ini cukup bagus. Kemudian ya mudah-mudahan sesuai dengan prediksi hari ini bisa kita laksanakan pencarian dengan lancar. Pak, terkait dengan target waktu sendiri ketika nanti sudah di sana dilakukan survei, apakah tim nanti akan terus stand by di sana atau seperti apa target waktu punya Pak? Kita lihat kondisi, kita akan lihat kondisi kalau memang cuaca memungkinkan kita akan tetap akan berupaya di sana mencari hingga malam hari. Tapi nanti kalau cuaca kurang bagus, kita nanti akan mencari tempat yang lain mungkin untuk bertuduh setelah sementara. Nah Widya, ini kalau di kapal saya ini sekitar ada kurang lebih 10 orang. Ini 3 orang termasuk dari Tim Metro TV yang diizinkan untuk ikut ke lokasi. Dan kita sudah mulai menuju ke area tengah dan sudah dipercepat ini laju dari si ridernya. Widya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rekan Yohana. Sekitar 30 atau 40 menit lagi tiba di titik lokasi jatuhnya lain RJT61. Nanti kami akan kembali kepada Anda.